Apakah Anda mengalami kesulitan bagaimana cara memahami kurikulum merdeka? Bila memang demikian, saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar sekalian, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah terbit Permendik Putristek yang baru mengenai kurikulum merdeka. Yaitu Permendik Putristek nomor 12 tahun 2024. Nah, seperti apa cara mudah memahami kurikulum merdeka? Silahkan disaksikan video saya berikut ini. Untuk memahami kurikulum merdeka, saya membuat bagan yang cukup satu gambar saja. Nanti kita akan insya Allah mudah memahami kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu senternya atau pusatnya itu adalah di sini, profil pelajar Pancasila. Artinya, apapun yang kita lakukan itu harus membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu ada tiga kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah intrakurikuler, kemudian yang kedua adalah kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Ini disebut dengan muatan struktur kurikulum. Jadi, struktur kurikulum itu muatannya ada tiga, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini bisa dibaca di Pasal 7 Permendik Putristek nomor 12 tahun 2024. Tentang kurikulum pada Pautni, Dikdas, dan Dikmen. Nah, sekarang saya jelaskan ketiga muatan struktur kurikulum ini. Untuk yang ekstra, ekstrakurikuler ini hampir tidak ada perbedaan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum 2006. Jadi, ini yang ekstra, ini tidak saya jelaskan secara rinci, karena boleh dianggap sama saja. Nah, yang saya jelaskan adalah yang ini dulu, yang intrakurikuler dan kokurikuler. Nah, ini yang sangat mencolok perbedaannya antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Nah, oke, intrakurikuler ya. Intrakurikuler itu, di dalamnya itu mengandung atau memuat kompetensi. Yang kedua adalah muatan pembelajaran, dan yang ketiga itu beban belajar. Nah, kompetensi yang dimaksud di intrakurikuler itu adalah kemampuan yang harus dipelajari dikuasai siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran. Nah, sekarang ini capaian pembelajaran sudah terbit lagi yang baru, yaitu perdasarkan keputusan kepala BS Cup nomor 032 garis miring H, garis miring KR, garis miring 2024. Nah, dari capaian pembelajaran ini yang sering disebut dengan CP, nanti akan diturunkan apa yang disebut dengan ATP, atau alur tujuan pembelajaran. Kalau perlu dibilang, CP itu sebenarnya adalah mirip dengan KD, cuma bedanya kalau KD itu sudah tersusun nomor-nomornya, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tetapi kalau CP itu susunan kompetensinya atau kompetensi dasarnya, kalau di kurikulum 2013 itu tidak bernomor, jadi hanya diformulasikan dalam bentuk paragraf. Nah, dari bentuk paragraf itu yang masih gelondongan akan diturunkan menjadi ATP. ATP itu apa? Tujuan-tujuan pembelajaran yang di-breakdown atau diturunkan atau dijabarkan dari CP dan sudah diurutkan. Ya, itu namanya ATP, namanya alur, itu sudah diurutkan. Jadi TP-TP yang sudah di-breakdown, dijabarkan, diurutkan, itu namanya ATP. Nah, kemudian setelah ATP itu sudah dapat kita rumuskan, maka dibuatlah namanya modul ajar. Modul ajar itu berarti diturunkan dari ATP. Nah, modul ajar ini supaya gampang dipahami, sebenarnya modul ajar ini adalah nama lain dari RPP kalau di kurikulum 2013. 13, ya, karena sama dengan RPP, ya, komponen minimalnya sama. Kalau RPP itu kan minimal 3 komponen, kan? Pertama itu adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, modul ajar itu sama, komponennya itu sebanyak 3 minimal. Nah, setelah itu ATP sudah dibuat oleh guru, modul ajar juga sudah dibuat oleh guru, maka berikutnya adalah pembelajaran dan asesmen. Nah, ATP, modul ajar itu sebagai perencanaan pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran dan asesmen untuk ada pelaksanaannya. Ini ada panduannya. Panduannya namanya PPA, atau Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Nanti saya kasih lihat bagaimana rupa minimal sampulnya panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, berikutnya yang kokurikuler. Kokurikuler ini itu sebenarnya adalah dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Kalau intrakurikuler itu belajarnya itu berdasarkan capaian pembelajaran, tetapi kalau kokurikuler atau dirumuskan dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila, atau yang sering disebut P5, itu acuan belajarnya adalah ini, kompetensi dan tema projek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga sudah terbit. Terbit keputusan kepala BS Cup yang baru, ya. 031 garis miring H, garis miring KR, garis miring 2024. Jadi sekarang CP, ya, dan tema atau kompetensi profil pelajar Pancasila, ini sudah terbit regulasi atau keputusan BS Cup yang baru. Nah, kemudian berdasarkan kompetensi dan tema projek P5 ini diturunkan apa yang disebut dengan modul projek. Nah, setelah modul projek jadi, makanya tentu dilaksanakan pembelajaran P5 dan assessment, ya. Nah, untuk membuat modul projek dan P5 ini, itu ada panduannya. Namanya, Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ya, ini saya singkat saja P7. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Sobat Pembelajar, Nah, struktur kurikulum yang muatannya ada tiga ini, Intra, Ko, sama Ekstra, ini nanti harus dimuat dalam KSP, ya. KSP itu apa? Kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau dulu namanya kurikulum operasional Satuan Pendidikan, sekarang istilah yang bakunya itu bukan kurikulum operasional, tetapi kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, untuk mengembangkan KSP, ada panduannya juga, namanya Panduan Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan. Jadi, bila kita mempelajari kurikulum medeka, tidak lepas dari panduan-panduan dan regulasi yang ada. Apa yang kita pegang? Pertama ini tentu, Permen Dibut Ristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, juga ini keputusan Kepala BSK 032-H, garis berenggan, garis berenggan, garis berenggan, garis berenggan, garis berenggan, garis berenggan, tentang capaian pembelajaran. Dan juga ini tentang keputusan Kepala BSK nomor 031. Ini tentang kepetensi dan tema P5. Dan juga panduan-panduan. Panduan ada tiga, Panduan Pengembangan KSP, Panduan Pembelajaran Management, Panduan Pengembangan P5 atau P7. Nah, regulasi dan panduan-panduan ini seperti apa? Ini saya tunjukkan ya. Pertama, ini harus kita baca ya. Peratur Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ini yang paling harus kita baca ya. Ini apa namanya fondasi yang paling penting. Nah, setelah itu, yang kita pelajari ini, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang sering disikuti dengan BSK, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032-R2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Jadi, ini tentang GP. Nah, berikutnya adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikput Ristek Nomor 031-H, garis-KR, garis-2024 tentang apa? Tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti silakan dipelajari ini sebagai acuan untuk pelaksanaan dan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kemudian panduan seperti apa? Nah, ini panduan pengembangan kurikulum operasional saat pendidikan panduan ini masih yang lama. Nanti kemungkinan besar nanti akan muncul yang baru karena panduan ini sudah tidak relevan lagi dengan Permendikput Ristek yang baru. Nah, panduan apa lagi? Ini panduan penguatan profil pelajar Pancasila atau saya singkat P7 ya. Ini P-nya 5, ini P-nya 2 menjadi P7. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir ini panduan pembelajaran dan asesmen yang mungkin sering disingkat dengan P-S-A. Nah, inilah ada minimal ya. Minimal ini ada tiga regulasi. Yang pertama itu adalah Permendikput. Yang berikutnya adalah keputusan kepala BSKAP tentang CP. Kemudian lagi keputusan kepala BSKAP tentang Tema dan Kepetensi P5. Kemudian panduan KOSP atau sekarang jadinya panduan KSP. Panduan pengembangan proyek P5 dan panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, minimal ada enam bahan bacaan. Nanti silakan dipelajari. Kalau mau mantap lagi, boleh juga dipelajari. Yang mendasari kurikulum itu adalah standar. Ada empat standar yang perlu dipelajari ya. Yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu yang mendasari sebenarnya kurikulum merdeka itu sudah berubah semua yang diterbitkan pada tahun 2022. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Seakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.